selamat menikmati dari ketiga sumbu tersebut dapat ditentukan 3 bidang yaitu bidang X, Y, X, Z, dan bidang Y, Z dari ketiga bidang itu dapat dibagi menjadi lakukan oktan yaitu oktan pertama ada X+, Y+, Z+, yang mana itu X+, Y+, dan Z+, merupakan dari oktan pertama lalu untuk oktan kedua ada X+, Y-, dan Z+, berarti disini adalah oktan kedua lalu oktan ketiga ada X-, Y-, dan Z+, berarti disini adalah oktan ketiga dan seterusnya jarak dua titik dalam tiga dimensi itu jarak P1, P2 antara titik P1 terdiri dari X1, Y1, dan Z1 dan P2, X2, Y2, dan Z2 adalah jarak P1, P2 sama dengan akar X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan contohnya disini kita mempunyai dua titik itu titik P dan titik V carilah jarak PQ berarti yang disini adalah X1, Y1, dan Z1 berarti lalu disini X2, Y2, dan Z2 jarak PQ berarti X2, yaitu 1, dan X1 adalah 2 lalu Y2 kurang Y1, Y2nya min 3, dan Y1nya min 1 dan Z2 kurang Z1, Z2nya 5, dan Z1nya adalah 7 ketika sudah dimasukkan dari rumus dihitung mendapatkan hasil 1, tambah 4, tambah 4 yang hasilnya adalah akar 9 berarti jarak dari PQ adalah 3 lalu persamaan bola jika X, Y, Z adalah titik pada bola dengan radius yang berpusat pada HKL maka radius sama dengan R kuadrat sama dengan X min H kuadrat ditambah Y min K dikuadratkan ditambah Z min L dikuadratkan contohnya, cari pusat dan radius dari bola dengan persamaan X kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat min 10 X, min 8 Y, min 12 Z, tambah 68 cuma dengan 0, punya saya enak pertama, X kuadrat kurang 10 X ditambah Y kuadrat min 8 Y ditambah Z kuadrat min 12 Z sama dengan min 68 lalu X kuadrat min 10 X, tambah 25 ditambah Y kuadrat min 8 Y, tambah 16 ditambah Z kuadrat min 12 Z ditambah 36, sama dengan min 68 tambah 25, tambah 16, tambah 36 hasilnya adalah X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat ditambah Z min 6 kuadrat sama dengan 9 persamaan ini mempresentasikan bola dengan pusat di 5 4 6 dengan radius 3 lalu, vektor merupakan sebuah besar yang memiliki arah vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang diatasnya ada tanda garis atau panah seperti disini vektor U atau V atau jika mungkin beran juga dengan huruf kebal seperti vektor U dan vektor V perbedaan skalar antar vektor itu skalar juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah contoh skalar adalah panjang, luas, volume, masa, waktu vektor dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan dan memiliki arah contoh vektor adalah gaya, kecepatan, percepatan operasi dalam vektor untuk mencari jumlah atau resultan dari vektor U dan vektor V ada dua cara disini yaitu menambahkan vektor V di kepala vektor U lalu tarik garis dari ekor U ke kepala vektor V dengan cara kedua menambahkan vektor V di ekor vektor U lalu buat bayang-bayang dari vektor U dan vektor V lalu tarik garis dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa vektor U tambah vektor V dengan vektor U tambah vektor V ataupun jalan kurung vektor U tambah vektor V ditambah vektor V dengan V tambah vektor V atau sama saja dengan vektor V saja lalu ada vektor U dikurangin vektor U sama dengan 0 ditambah vektor U atau sama saja dengan vektor U saja lalu ada vektor U dikurangin vektor U sama dengan 0 lalu skalar A dalam kurung skalar B sekali vektor U sama saja dengan dalam kurung skalar A kali skalar B sekali vektor U lalu skalar A dalam kurung vektor V sama dengan skalar A vektor A vektor U ditambah skalar A vektor V dan berikutnya satu vektor K ini dapat dipisah yang skalar dengan vektor jadi seperti ini lalu contohnya lalu contohnya vektor U misalnya 1,1,2 dan vektor V 0,1,2 carilah vektor U tambah vektor V U min vektor U min 2 vektor V lalu eksekretikan dalam bentuk I, J, dan K lalu cari panjang vektor U dan panjang min 3 vektor V misalnya yang pertama adalah vektor U dan vektor V yaitu vektor U tambah vektor V yaitu 1 tambah 0 koma 1 tambah min 1 koma 2 tambah 2 hasilnya 1 tambah 0 1 lalu 1 tambah min 1 0 dan 2 tambah 2 4 sama dengan jadi 1 I 0 J 4 atau I tambah 4 K lalu yang kedua U min 2 V vektor U min 2 vektor V vektor 2 min 2 vektor V ya sama seperti tadi namun dikali min 2 dulu vektor V jadi 1 kurang 0 koma 1 kurang min 2 koma 2 kurang 4 yang hasilnya jadi 1,3 koma min 2 atau 1 i koma 3 j koma min 2 k lalu yang C cari panjang vektor U yaitu sama dengan sama dengan berarti U 1 kuadrat yaitu 1 dan U 2 kuadrat yaitu 1 kuadrat ditambah U 3 kuadrat yaitu 2 kuadrat yang hasilnya menjadi 6 kuadrat ini adalah panjang vektor U lalu untuk panjang min 3 vektor U bisa saja dijadikan dipisah dulu menggunakan teorema yang 9 ini jadi seperti itu tinggal 3 akar 6 lalu dot product dapat disimbolkan U dot product pada vektor dimensi 2 titik dot u dot 1 u2,p2 tambah u3,p3 sama saja cuma ditambah ini kalau lebih mencipt 3 oke lalu theorema dari dot product yang pertama jika u, vector u, vector v, vector w adalah vector dan color c adalah skalar maka vector u dot vector v sama dengan vector u dot vector v, dot vector u lalu vector u dot vector v dan tambah vector y dalam burung kemudian vector u dot vector v tambah vector u dot vector v lalu ini begini juga bisa ditindahkan ini ingat burungnya lalu kalau 0 dot vector u hasilnya 0 dan jika vector u dot vector u menjadi vector u kuadrat lalu theorema b nya jika theta adalah sudut tidak negatif terkecil diantara vector u dan vector v tidak 0 maka vector u dot vector v sama dengan panjang vektor u dengan panjang vektor u dan vektor u dan vektor v dengan tiga pelurus jika dan hanya hasil dari dot rod 6 ayo dana dimatIL rato dapat dikatakan juga Hai après 2 kalau Great contohnya cari sudut antara tectopu 12 9 menang페sto v5 kapad便 Seperti pada gambar Ini adalah Vektor U Yang ini Yang ini V Cosa Yaitu Cos Theta Sama dengan Vektor U Vektor V Per Panjang Vektor U Panjang Vektor V Sama dengan Dimasukkan Vektor U Dut Vektor V Berarti 8 Kita Kali 5 6 Kali 12 Ditambah Mendapatkan 11 12 Dan Panjang Vektor U Kali Panjang Vektor V Yaitu 10 Dan 13 Dan Dikalikan Mendapatkan 132 Yang Berarti 112 Berus 130 Atau 0,862 Lalu Untuk mencari Detainya Itu Cos Min 1 Cos Pangkat Min 1 0,862 Jadi 0,532 Atau Berarti Sudutnya 35 30,5 Derajat Selanjutnya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Perkenalkan Saya Ahmad Keempat Yaitu The Gross Product Atau Perkalian Silang The Gross Product Disebut Bentuk Perkalian Antara Dua Vektor Yang Akan Menghasilkan Vektor Yang Tegak Lurus Dengan Kedua Vektor Itu Di Dalam Dimensi 3 Dan Hasil Lari Silang Hanya Didefinisikan Pada Vektor Di Luang Misalkan Perkalian Silang U Kali V Dari U U1 U2 U3 Dan V Yang Berisikan V1 V2 V3 Didefinisikan Sebagai berikut U Kali V Sama Dengan U2 Sama Dengan Kali V3 Dikurangi U3 Kali V2 U3 Kali V1 Dikurangi U1 Kali V3 Koma U1 Dikali V2 Kemudian Dikurangi U2 Dikali V1 Kemudian Ditutup Kurang Selanjutnya Untuk Mempermudah Penggunaan Atau Menjapatkan Hasil Kali Silang Maka Digunakan Sifat C Terminan Tertama Nilai C Terminan 2 Kali 2 Adalah Sebagai Benda Berikut Ini A B C D Maka Sama Dengan A D Min B C Maka Dijapatkan Nilai C Terminan 3 Kali 3 Adalah Sebagai Berikut Kita Pahami Meluas Ke Baris Atas Jadi A 1 A 2 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 Sama Dengan A1 Nanti Akan Diambil Ini 4 Yang Di Ruah Sebelah Kanan Dengan Kita Mengambil Baris Pertama Dan Kolom Ketama Kemudian Dilanjutkan Baris Pertama Kolom B2 Dan Baris Pertama Kolom Ketiga Maka Dijapatkan Hasil A1 Dikali B2 B3 C2 Dan C3 Kemudian Dikurangi A2 Turun Di sini B1 C1 B3 C3 Ditambah A3 Sama dengan Ini Turun Di sini B1 B2 C1 Dan C2 Jangan Jangan Determinan Di Atas Yang Kita Contohkan Di Atas Ini Maka Kita Menuliskan Untuk Definisi U Dikali V Sebagai Berikut U Dikali V Sama Jangan I C K Kemudian Bilangannya U1 U2 U3 V1 V2 V3 Sama Jangan U2 U3 V2 V3 Dikali I Dikurangi U1 U3 V1 V3 Kali J Ditambah U1 U2 V1 V2 Kali K Selanjutnya Kita Mengambil Contoh Misalkan U terdiri Jadi 1 Min 2 Dan Min 1 Dan V Terdiri Min 2 4 1 Kemudian Perintahnya Adalah Hitung U Kali V Dan V Kali U Menggunakan Definisi Determinan Maka Dengan Slide sebelumnya Yakni Ini Kita Dapat menjabarkan Untuk pertanyaan disini U Kali V Sama Dengan I J K Yakni Disini 1 Min 2 Min 1 Kemudian V Di Bawahnya Min 2 4 1 Maka Untuk Mendapatkan Ini Diambil Dari Dari Sini Kemudian Selanjutnya Untuk Yang Kedua Untuk Yang C Juga Ambil Dari Sini 1 Min 2 Min 1 Dan 1 Kemudian Yang Terakhir Ditambah K Yakni Pada Yang Min 2 Min 4 Dan 1 Min 2 Maka Dapatkan Hasil Yakni 2 I Plus C Plus K Kemudian V Kali U Sama Dengan Sebagaimana Di Atas Hanya Saja Di Balik Ini Sama Saja Kemudian Maka Dijabatkan Min 2 I Min J Plus K Hanya Berbeda Positif Dan Negatif Selanjutnya Tidak Tiga Teorama Dalam Cross Product Yang Pertama Teorama A Apabila U Dan V 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 Sama Jangan Nol Jadi Ini Akan Bernilai 0 Dan Ini Juga Bernilai 0 Maka Dapat Dikatakan Bahwa U Kali V Ajalah Tegak Lurus Terhadap U Dan Tegak Lurus Terhadap V Kemudian Yang Kedua Ialah U V Dan U Kali V Akan Membentuk Right Hand Dripal Kemudian Yang Ketiga Ajalah Mutlak U Kali V Sama Mutlak U V V Kali Sin Theta Selanjutnya Ada Teorama Yang Selanjutnya Teorama B Apabila Dua V V Dan V Dalam Dimensi Tiga Dikatakan Paralel Paralel Atau Sejajar Jika Dan Hanya Jika U Kali V Sama Dengan 0 Atau Bernilai 0 Kemudian Teorama Yang Terakhir Yang C Yalah Jika U V Dan W V V V V Dimensi 3 Dan K Skalar Maka U Dikali V V Min V V U Atau Yang Disebut Aturan Antikomutatif Kemudian Yang Kedua U Dikali V V W Sama U V V Ini Kemudian U Kali W Atau Yang Sering Disebut Dengan Distributif Aturan Distributif Kemudian Yang Ketiga K Dikali Jalan Kurung U Kali V Sama Dengan K Dikali U Kemudian Dikali V Sama Dengan U Dikali K K V Atau Sebagai Tidak Jauh Berbeda Dengan Nomor 2 Yakni Hanya Ditukar Tempat Dan Hasilnya Akan Sama Kemudian Yang Ke Empat U Dikali Nol Sama Nol Kali U Sama Dengan Nol Atau U Kali U Sama Dengan Nol Jadi Apabila U Dikali U Juga Sama Dengan Nol Itu Pula Baja V Kemudian Kemudian Yang Yang Kelima U Kali V Dikali W Sama Dengan U Kali V Kali W Dan Yang Berakhir U Kali V Kali W Sama Dengan U Kali W Dikurangi Sama Dengan U Kali V Kali W Dikatakan Bahwa Dari Sini Dapat Dipecah U Dikali W Disini Kemudian Terakhir Baru Dikali V Dikurangi U Kali V Dalam Golong Dikali W Akan Dernilai Sebagai Berikut Dan Dari Biorama C Akan Dapat Untuk Mempermudah Gambaran Dijapatkan Bahwa I Kali K K K K K K K K I Sama C Untuk Memerudah Kita Lihat Dalam Soal Sebagai Contoh Hitung U Kali V Jika U 3 I Min 2 J Ditambah K Dan V Sama Dengan 4 I Tambah 2 J Min 3 K U Kali V Sama Dengan Ini Kita Masukkan Untuk U Dalam Sini Dan Untuk V Kita Masukkan Dalam Sini Kemudian Dengan Konsep Yang Sebelumnya Kita Masukkan Kita Kalikan I 3 I Kali 4 I Maka Dijabkan 12 I Kali I Ditambah 3 Kali 2 J Dijabatkan 6 I Kali J Kemudian I K Dijabatkan Min 9 I K K K K K K K 4 I Maka Dijabatkan 8 J K I 2 J J K 2 J Maka Dijabatkan J K J 4 J J J Ditambah Selanjutnya Yang terakhir J J J K 3 K Sama 6 J K K 4 I Dijabatkan 4 I K K 2 J Dijabatkan 2 K 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 Dijabatkan Min 3 K K K Atau Untuk Mempermudah Karena ini Tadi tidak jelas Kenapa ini Coretan Jadi 1 Dijabatkan 3 Dari Masing-masing Isi dari V Selanjutnya Dijabatkan Dengan konsep Yang kita bahas Sebelumnya Dengan teorema C Jadi Dijabatkan I kali I Maka 0 Kemudian I kali C Menjadi K Kemudian I kali K Sama dengan J Dan kemudian J kali I Sama dengan K Kemudian J kali C Sama Maka Dijabatkan 0 Kemudian J kali K Sebagai I Kemudian K Dikali I Maka Dijabatkan J Dan K Dikali C Dikali I Dan Karena sama Maka 0 Maka Untuk yang 0 Kita hapuskan Terlebih dahulu Untuk Mempermudah Nah Selanjutnya Kita jumlahkan Untuk I Sendiri Yang pertama Nama adalah 6I Dan Negatif 2I Maka Dijabatkan 4I Kemudian J J J Min ketemu Min menjadi Positif 9J Ditambah 4J Maka Dijabatkan 13J Kemudian 14K Dijabatkan Dari Ini Min ketemu Min Menjadi Positif 8K Ditambah 6 Jadi 14K Ini Dari Cross Project Baik Selanjutnya Memasuki Poin kelima Yakni Vector Value Function And Curvy Linear Motion Atau Fungsi Bernilai Vector Dan Gerak Langkungan Disini Kita akan Membahas Tentang Fungsi Bernilai Vector Untuk Fungsi Bernilai Vector Yakni Pengertian Ini adalah Fungsi F Yang memetakan Tiap Bilangan Rinti Elemen L Kesuatu Vector F T Di R2 Atau R3 Maka Akan Disebut Sebagai Fungsi Bernilai Vector Atau Sebagaimana Baca Gambar Di bawah Ini Selanjutnya Sehingga Coba Dituliskan Bahwa FT Sama Dengan FTI Ditambah GTJ Ditambah HTK Maka Akan Dijapatkan Nilai Berupa FT Kemudian GT Dan HT Di Dimana FGH Merupakan Fungsi Nilai Real Untuk 3 Reef Ini FGH Fungsi Nilai Real Sebagai contoh Untuk mempermudah Pemahaman Kita Ft E E T Bernilai 2 Sehingga Ini Kita Persambungan Baik Selanjutnya Kita akan Membahas tentang Limit Fungsi Bernilai Vector Untuk Definisinya Adalah Bahwa Kita Untuk Mengatakan Bahwa Limit T Menyekati C Fungsi T Sama Dengan L Maka Untuk Setiap Epsilon Akan Bernilai Lebih Besar Dari 0 Yang Tidak Peduli Seberapa Kecil Asalkan Tetap Di Lebih Besar Dari Banyak 0 Kemudian Terdapat Delta Lebih Dari 0 Yang Sesuai Dengan Mutlak Fungsi T Dikulangi L Yang Dimana Akan Lebih Kecil Daripada Epsilon Asalkan 0 Akan Asalkan Mutlak T Min C Akan Lebih Besar Dari 0 Dan Lebih Kecil Daripada Delta Maka Akan Dicapatkan Persamaan Yakni 0 Atau Akan Lebih Besar T Mutlak T Min C Dan Akan Lebih Kecil Dari Delta Maka Akan Ini Untuk Mengatakan Bahkan Menyekati Fungsi T Digurangi L Lebih Kecil Dari Baca Epsilon Atau Dapat Untuk Lebih Mudahnya Semakin Dekat T T Ke C Maka Semakin Dekat Pula FT Ke L Sebagaimana Baca gambar Disini Ft Ini adalah Untuk Vektor L Ft Min Selanjutnya Kita akan Membahas Teorema Baca Fungsi Bernilai Vektor Pertama Apabila Ft Sama Dengan Fti Ditambah G Tc Ditambah Htk Kemudian F Ajalah Limit Dc Jika Dan Hanya Jika Fg Dan H Merupakan Limit Dc Maka Dalam Kasus Ini Yalah Limit Fungsi T Dimana Limit T Menyekati C Akan Bernilai Sama Dengan Limit F Limit T Menyekati C Ft Dikali I Kemudian Begitu Pula Paca Ini Akan Berubah Paca GT Kemudian C Dan Ht Maka K Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Akibatnya F Kontinu Di C Jika Jika Limit T Menyekati C Fungsi T Sama Dengan Fungsi C Ini adalah Kuncinya Supaya F Kontinu Di Setiap Titik Maka F Harus Kontinu Di 0 Selanjutnya Kita akan Membahas Seperti Contohnya Misalkan F Adalah Fungsi Bernilai Vektor Turunan F Di C Dikus Dikus Sebagai Ini akan Turunan F Aksen T Sama Dengan Limit Delta C Menyekati 0 F Dalam Kurung T Ditambah Delta T Min F Dalam Kurung T Per Delta T Berdasarkan Teorema Limit Untuk Fungsi Bernilai Vektor Kita akan Mendapatkan Jika F Dan G Menyekati Turunan Di C Maka Ini ya F Aksen T Akan Bernilai Panjang Di sini Hingga Akan Menghasilkan Dalam Ringkasan Ini F Aksen Ti Ditambah G Aksen T C Ditambah H Aksen T K Akan Bernilai Sebagai Berikut F Aksen T Koma G Aksen T Dan H Aksen T Di sini Ini akan Bernilai Karena F Aksen T Akan Sama Dengan Nilainya Seperti Ini Sebenarnya Kita akan Membahas Teorema P2 Yakni Differential Formula Atau Aturan Differential Ini Jika F Dan G Telah Terdifferensiasi Kemudian Fungsi Faktor Apa Bernilai Faktor Kemudian P Telah Terdifferensiasi Kemudian Fungsi Bernilai Nyata Dan C Adalah Skalar Maka 1 GT Dalam Buka Agar FT Tambah GT Akan Bernilai F Aksen T Ditambah GT F Ini akan Ditulung Kemudian GT CF T Akan Bernilai Dengan C C F Aksen T Sehingga Ini akan Bernilai Hampir Sama Pada Kebawahnya Disini Yakni GT PT FT Akan Bernilai Jadi PT F Aksen Dalam Kurung T Ditambah P Aksen T FT Ini akan Dipisah Jadi Satu Satu Kemudian Keduanya Kemudian Untuk Perkalian Juga Bisa Dikalikan Satu Satu Kemudian Dihubungkan Dengan Tanja Positif Atau Tambah Kemudian Ini Sama Untuk Poin Empat Dan Poin Kelima Kemudian Untuk Poin Ke Enam Yakni Apabila D T F P Dalam Kurung T Maka Akan Bernilai PT Kemudian Ini akan Dalam Kurung Yang Sama T Disini Ya Ini Dengan Ini Akan PT Dalam Kurung P Aksen T Atau Chain Rule Selanjutnya Yang terakhir Dalam Pembahasan Subbab Ini Atau Curve Linear Motion Atau Gerak Lengkung Gimana Jangan Menggunakan Teori Yang Di Kembangan Di Atas Atau Sebelumnya Yang Telah Kita Bahas Untuk Fungsi Benilai Faktor Untuk Mempelajari Gerakan Suatu Titik Di Ruang Misalkan T Mengukur Waktu Dan Anggaplah Koordinat Titik Bergerak P Diperlirkan Oleh Persamaan Metrik X Sama Ft Y Sama Gt Z Sama Ht Lalu Vektor Rt Kemudian Fti Gtc Dan Htk Dengan Tanja Positif Atau Plus Semuanya Diasumsikan Dari Asal Disebut Vektor Positif Titik Karena Ini Untuk RT Nya Ht Rt Akan Menelusuri Jalur Dari Titik Bergerak P Sebagaimana Digambar Disini Adalah P Ini Adalah Kurva Yang Disebut Sebagai Gerakan Yang Sesuai Dengan Gerakan Melangkungan Dari Bawah Ke Atas Melangkung Atau Yang Sebut Dengan Garvilinear Motion Untuk Sebab Ini Sekian Kita Akan Melanjutkan Baca Materi Berikutnya Melanjutkan Pembahasan Dalam Geometri Ruang Dan Vektor Kita Memasuki Poin Keenam Yakni Lines And Line Tangent Increased Space Atau Garis Dan Garis Tangen Dalam Diga Ruang Dalam Pembahasan Ini Yakni Dalam Kurva Unsur Yang Paling Sederhana Adalah Garis Garis Ditentukan Titik Tetap P0 Disini Dan V Sama Dengan AI Tambah BJ Dan Tambah CK Disebut Vektor Arah Untuk Garis Dan Ini Adalah Set Dari Semua Titik B Bahwa P0 B Adalah Paralel Dengan V Yakni Garis Ini Garis B Akan Sejajar Paralel Sejajar Dengan Garis V Dan Ini Adalah Untuk X Nya Apakah Arah X Dan Y Dan Z Neda Atas Selanjutnya Memasuki Dalam Pembahasan Persamaan Parametrik Persamaan Parametrik Untuk Beberapa Nomor Real T Seperti Seperti Mana Kembali Di Bawah Jika R Sama Dengan Garis OB Dan R Awal Sama Dengan OB 0 Adalah Vektor Posisi Untuk B Dan B 0 Posisi Garis Ini Kemudian Garis B 0 B Sama Dengan R Min R 0 Dan R Sama R 0 Ditambah T V Jika Kita Menulis R Sama Dengan X Y Z Ini Paca Sumbu X Kemudian Sumbu Y Dan Sumbu Z Dan R 0 X 0 Y 0 Z 0 Dan Z Z 0 Tambah CT Ini adalah Persamaan Parametrik Dari Garis Melalui X 0 Y 0 Z 0 Dan V Sama Dengan ABC Ini A B C Angka A B Dan C Disebut Nomor Untuk Arah Garis Selanjutnya Untuk Mempermudah Kita Melihat Contoh Pertama Gunakan Persamaan Parametrik Untuk Mencapai Garis 3 Min 2 4 Dan 5 6 Min 2 Untuk Garis Ini Untuk Memahaminya Lebih Jelas 3 Ini X Kemudian Min 2 Y Dan 4 Z Kita Lihat Untuk X 3 1 2 3 Kemudian Min 2 Maka Berlawanan Dari Arah Y Yang Positif Ke Arah Sini 1 2 Min 2 Kemudian Untuk Z Nya 4 1 2 3 4 Maka Disini Adalah Titik 3 Min 2 4 Begitu Pula 5 6 2 Yakni Pada Posisi 5 X 6 Y Min 2 Pada Sumbu Z Maka Dijapatkan Sebuah Solusi Untuk Membentuk Persamaan Parametrik Diperlukan Sebuah Titik Dan Vektor Yang Paralel Sedangkan Pada Contoh Soal Di Atas Atau Contoh Soal Sebelumnya Ini Tidak Terjapat Vektor Dengan Menggunakan Dua Titik Yang Disikan Maka Dibentuk Terlebih Jauh Vektor Yang Paralel Dengan Garis Sebuah Vektor Paralel Dengan Garis Yang Dibetikan Adalah Dijapatkan V Sama Dengan 5 Min 3 6 Plus 2 Min 2 Min 4 Maka Dijapatkan 2 8 Min 6 Kita Lihat Sekali Lagi Untuk Memperjelas 5 Dijapatkan Dari Untuk 2 Dikurangi 5 Dikurangi 3 Kemudian 6 Ditambah 2 Sama Dengan 8 Min 2 Min 4 Sama Min 6 Kemudian Jika kita Memilih Untuk Pada Posisi Yang Pertama 3 Min 24 Sebagai X 0 Y 0 Z 0 Kita Akan Mendapatkan Pertama Parametrik Berupa X Sama Ditambah 2 T A B C Seperti Mana Rumus Sebelumnya 3 Ditambah 2 T Y Sama 2 Tambah B T B B Di mana Di sini Ada 8 Kemudian Terakhir Z Sama 4 Min 6 T Min 6 C Selanjutnya Persamaan Symetrik Jika persamaan parametrik Di eliminasi Atau yang sebelumnya Tadi yang kita bahas Variability ini kita eliminasi Dengan ABC Bukan 0 Maka akan diperoleh Persamaan Symetrik Dari karis tersebut Pertama adalah Kita kurangin Bukan 0 X Min X 0 Per A Sama Dengan Y Min Y 0 Per B Sama Dengan Z Min Z 0 Per C Dua persamaan yang dibentukan dari persamaan Symetrik Di atas Adalah Persamaan Bicat Yang Perpotongannya Adalah Garis Dengan Persamaan Parametrik Yang Bersesuaian Dengan Dengan Garis Warna Merah Selanjutnya X Min X 0 Per A Sama Dengan Y Min Y 0 Per B Atau Dan Y Min Y 0 Sama B Sama Dengan Z Min Z 0 Per C Jadi Hasilnya Sama Dengan Ini Dan Ini Sama Dengan Ini Selanjutnya Hasil Persamaan Sebelumnya Akan Membentuk Sebuah Bidang Pada Sumbu Z Sumbu Y Dan Sumbu X Seperti Ini X Min X 0 Per A Sama Dengan Y Min Y 0 Per B Pada Bidang Ini Kemudian Y Min Y 0 Per B Sama Z Min Z 0 Per C Akan Membentuk Bidang Ini Selanjutnya Untuk Mempermudah Lagi Persamaan Simetris Simetri Kita akan Melihat Soal Buatlah Persamaan Simetri Dari Garis Yang Sejajar Dengan Vektor 4 Min 32 Dan Melalui Titik 2 5 Min 1 Jawab Kita akan Menjawab V Disini Sebutkan Tadi Diketahui 4 Min 3 Dan 2 Maka Untuk Melalui Garis Atau Titik X 0 Y 0 Z 0 2 5 Negatif 1 Persamaan Parametrik Yang Dijabatkan Adalah X Sama Dengan 2 Plus 4 T Yang Tadi Ini Untuk A B Dan C Dan Y Sama Dengan 5 Min 3 T Z Min 1 Ditambah 2 T Kemudian Pada Persamaan Simetri Menghilangkan Parameter T Untuk Mencari Simetri Maka Dengan Rumus Sebelum Yang Kita Bahas X Min X 0 Per A Sama Y Min Y 0 Per B Sama Z Min Z 0 Per C Maka Dari Persamaan Ini Yang Akan Disubstituskan Ke Dalam Sini Maka Dari Persamaan Di Atas Diperoleh Bahwa X Min 2 Per 4 Sama Dengan Y Min 5 Per Min 3 Sama Dengan Z 1 Per 2 Selanjutnya Yalah Garis Tangin Pada Sebuah Kurva Diketui Bahwa Vektor Posisi Dari Suah Partikel Yang Melintasi Kurva Hajalah R Sama Dengan RT Sama Kemudian Sama Dengan F TI Dan GT J Plus H T K Maka Akan Menghasilkan FT GT Dan HT Maka Garis Tangin Pada Ditil Sebut Memiliki Arah Vektor R R T Sama F Aks I Ditambah G Aks J Dan H Aks K Contoh Untuk mempermudah Tentukan persamaan parametrik dan persamaan simetri untuk garis tangin pada kurva yang ditungguhkan oleh persamaan berikut RT Sama Dengan TI Ditambah Setengah T2 J Ditambah Setengah Sepertiga T3 K Di titik B2 Sama Dengan 2,2 8 Per 3 Maka Jadi soal Sebelumnya Persamaan kurvanya adalah R Aks T Sama I Plus T J Plus T2 K Vektor yang sejajar karis tangin saat T sama dengan 2 Adalah R Aks 2 Kita masukkan R Aks 2 Sama dengan I Ditambah 2 J Ditambah 4 K Yakni 2 nya akan disubstituskan ke dalam T Sini ya Akan membentuk R Aks 2 Sama dengan I Ditambah 2 J Ditambah 4 K Maka Vektor Arah karis tanginnya adalah 1 2 4 Kita lihat disini Konstantannya 1 2 Dan 4 Kemudian Persamaan simetrinya Yakni dengan Mengeliminasi T pada Persamaan Parametri Yakni X Min 2 Per 1 Sama dengan Y Min 2 Per 2 Z Plus 8 Per 3 Per 4 Sehingga Dijabatkan Persamaan Parametri Sama dengan 2 Plus T Y Sama dengan 2 Plus 2 T Z 8 Per 3 Plus 4 T Dan kita akan menampakkan bahwa Sesungguhnya Vektor Arah karis tangin Adalah Vektor normal Dari sebuah bijang Yang tegak lurus Teracap Kurva tersebut Di titik P Ini adalah titik P Punya lagi Ini adalah L Akseng Jadi ini adalah Arah karisnya Mungkin ini adalah Pembahasan Dari Garis dan Garis Tangin Pada Vektor Selanjutnya akan Dilanjutkan oleh Teman saya Ikhlasul Bulgiyah Dalam pembahasan Geometri Dalam Space Atau Ruang Dan Vektor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hilal Sulh Bulgiyah Kita akan melanjutkan Pembahasan materi Pada Bab 11.7 Kurvatur Dan komponen Akselerasi Sebelum Membahas kurvatur Kita akan membahas Soal Vektor tangan Vektor tangan Adalah Jika terdapat Radius T Sama dengan Fungsi Ti Ditambah Fungsi G T J Ditambah Fungsi HT K Dengan Turunan Radius T Berkelanjutan Dan Vektornya Tidak Sama dengan 0 Maka Tangan Vektor T Sama dengan Turunan Radius T Dibagi Vektor Turunan Radius T Atau Sama dengan Juga Kecepatan T Dibagi Vektor Kecepatan T Dimana T adalah Tangan Vektor Kurvatur Atau Yang dilambangkan Dengan K Sendiri Adalah Besaran Perubahan Nilai Dari Vektor Tangan Terhadap Jarak Yang dilambangkan Dengan S Kurvatur Dirumuskan Dengan Vektor Turunan Rumusan T Dibagi Turunan S Untuk Menghubungkan Rumusan Dari Kurvatur Dan Vektor Tangan Maka Digunakan Maka Kita akan Membuatnya Seperti Ini Vektor 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 Sama dengan Ds Per Dt Yang jika Di Inverse Menjadi Dt Per Ds Sama Dengan 1 Per Ds Per Dt Sama Dengan 1 Per Vektor V T Sehingga K Sama Dengan Dt Per Ds Tadi Sama Dengan Bagian Ds Diganti Dengan Dt Dt Per Ds Sama Dengan Dt Per Ds Dikalikan Dt Sama Dengan 1 Per Vektor Vt Dikali Turunan Tangan Tangan Sama Dengan Turunan Tangan 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 Per Turunan Radius T Atau Bisa Disederhanakan Langsung K Sama Dengan Turunan Tangan 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 T Per Vektor Vt Vektor Kecepatan T Sama Dengan Atau Sama Dengan Juga Vektor Tangan Turunan Tangan T Per Vektor Turunan Radius T Contohnya Jika diberikan Radius T Sama Dengan 2 Ti Ditambah T Pangkat 2 C Kemudian Carilah Kurvaturnya Pada Titik 0,0 Dan 2,1 Maka Yang Terlebih dahulu Kita cari Adalah Kecepatan T Atau Bisa Disama Dengan Turunan Radius T Yang Mana 2T Dituruni 2Ti Dituruni Jadi 2I Kemudian T Pangkat 2C Kita Turunkan Jadi 2T Dan Kita Telah Mendapatkan Faktor Kecepatan T Atau Radius Turunan Radius T Selanjutnya Kita Akan Mencari Faktor Dari Kecepatan T T T Maka Masukkan Dalam Akar 2 Pangkat 2 Ditambah 2T Pangkat 2 Sama Dengan 2 Akar 1 Per T Pangkat 2 Selanjutnya Kita Mencari Tangen Faktor Sama Dengan Kecepatan T 2I Tambah 2TJ Sebelumnya Dibagi Faktor Kecepatan T Yakni 2 Akar 1 Tambah T Pangkat 2 Hasilnya Adalah 1 Per Akar 1 Ditambah T Pangkat 2I Ditambah T Per 1 Akar 1 Tambah T Pangkat 2 J Setelah Mendapatkan Faktor Tangen T Kita Akan Lanjut Mencari Turunan Dari Faktor Tangen T Per 1 Tambah T Pangkat 2 Pangkat 3 Per 2I Ditambah 1 Tambah T Pangkat 2 Pangkat 3 Per 2 J Terakhir Kita Mencari Kurvaturnya Dengan Faktor Turunan T T T Dibagi Dengan Faktor Kecepatan T Sama Dengan Akar T Pangkat 2 Dibagi 1 Tambah T Pangkat 2 Pangkat 3 Ditambah 1 Per 1 Tambah T Pangkat 2 Pangkat 3 Dibagi 2 Akar 1 Tambah T Pangkat 2 Yang Hasilnya Sama Dengan 1 Per 2 Dalam Kurung 1 Tambah T Pangkat 2 Pangkat 3 Per 2 Nah Setelah Kita Mendapatkan Kurvaturnya Sekarang Kita Akan Memasukkan Titik-titiknya Dimana Untuk Titik 0,0 Berada pada T Sama Dengan 0 Kemudian Titik 2,1 Berada pada T Sama Dengan 1 Tinggal Dimasukkan Jadi 1 Per 2 Dalam Kurung 1 Ditambah T Sudah Diganti Dengan 0 Jadi 0 Pangkat 2 Per 3 Per 2 Hasilnya Adalah 1 Per 2 Kemudian Untuk K Sama Dengan 1 Maka 1 Per 2 Dalam Kurung 1 Tambah 1 Pangkat 2 Dipangkatkan 3 Per 2 Sama Dengan Angkat 2 Per 8 Langsung Kita Kita Berhas Komponen Akselasi Komponen Akselasi Terdiri Dari Tangan Tangan Faktor Yang Sudah Kita Bahas Barusan Yakni Yang Berasal Dari Turunan Radius Per Faktor Turunan Radius Kemudian Ada Prinsip Normal Yang Berasal Dari Turunan Tangan Faktor Dibagi Faktor Tangan Faktor Kemudian Ada B Normal Yang Berasal Dari Perkalian Faktor Antara Faktor Tangan Dikalikan Dengan Prinsip Normal Lalu Ada Komponen Tangan Yang Merupakan Perkalian Dari Turunan R Dengan Turunan 2xR Dibagi Faktor Turunan R Dan Terakhir Ada Komponen Normal Yang Sama Dengan Faktor Turunan R Dikalikan Faktor Turunan R 2x Dibagi Faktor Turunan R Contoh Soal Jadilah Faktor Tangan Kemudian Prinsip Normal B Normal Beserta Komponen Tangan Dan Normal Dari Radius T Sama Dengan A Kosinus Omega T I Ditambah A Sin Omega T J Pertama Kita Faktor Tangan Terlebih Dahulu Dasarkan Rumusan Yang Sudah Ada Maka Turunan Dari R Nya Adalah Negatif A Omega Sin Omega Ti Ditambah A Omega Kosinus Omega T J Dibagi Faktor Turunan R Barusan Sama Dengan Negatif Sin Omega T I Ditambah Kosinus Omega T J Sekarang Kita Akan Mencari Prinsip Normalnya Yang Berasal Dari Turunan Tangan Tangan Faktor Tangan Dibagi Dengan Faktor 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 Tangan Sama Dengan Negatif Omega Kosinus Omega T I Dikurang Omega Sin Omega T J Per Faktor Negatif Omega Kosinus Omega T I Dikurang Omega Sin Omega T J Sama Dengan Negatif Kosinus Omega T I Dikurang Sin Omega T J Sekarang Kita akan Mencari Binormalnya Yang Berasal Dari Perkalian Antara Faktor Tangan Dengan Prinsip Normal Dimana Di Matrix Disini Terdapat I J K Negatif Sin Omega T Kosinus Omega T 0 Negatif Kosinus Omega T Negatif Sin Omega T 0 Hasilnya K Setelah Itu Kita akan Mencari Komponen Tangannya Yang Berasal Dari Turunan R Dikali Turunan R 2 Dibagi Vektor Turunan R Dimana Negatif A Omega Sin Omega T I Ditambah A Omega Kosinus Omega T J Dikali Negatif A Omega Omega Pangkat 2 Kosinus Omega T I Dikurang A Omega Pangkat 2 Sin Omega T J Per A Omega Hasilnya adalah 0 Selanjutnya kita tinggal mencari Komponen Normalnya Komponen Normal Berasal dari Vektor Turunan R Dikalikan Turunan Turunan Kali Dari R Per Vektor Turunan R Untuk Turunan Untuk Turunan R Dikalikan Dengan Turunan R 2 Kali Itu adalah I JK Dikurang A Omega Sin Omega T A Omega Kosinus Omega T 0 Negatif A Omega Pangkat 2 Kosinus Omega T Negatif A Omega Pangkat 2 Sin Omega T 0 Yang sama Dengan A Pangkat 2 Omega Pangkat 3 K Kemudian Difektorkan Hasilnya adalah A Pangkat 2 Omega Pangkat 3 Kemudian Kita bagi Dengan A Omega Hasilnya Adalah A Omega Pangkat 2 Selanjutnya Kita akan Membahas Bab 11.8 Yaitu Permukaan Pada Bidang 3 Dimensi Sebelumnya Dicontohkan Seperti ini Jika kita Diberikan Persamaan Sebuah Bangun X Pangkat 2 Per 16 Ditambah Y Pangkat 2 Per 25 Ditambah Z Pangkat 2 Per 9 Sama Dengan 1 Maka Apakah Bentuk Dari Dari Persamaan Ini Maka Untuk Mengeceknya Kita akan Menguji Dulu Bentuk Dari Bidang XY Bidang XZ Dan Kemudian Bidang YZ Untuk Bidang Untuk Mencek Bidang X Dan Y Maka Kita akan Menkenalkan Z Jadi Hanya Tersisa X Pangkat 2 Ditambah X Pangkat 2 Per 16 Ditambah Y Pangkat 2 Per 25 Sama dengan 1 Yang Jika Digambarkan Maka Bentuk Bentuk Menjadi Elipse Nah Hal yang Sama Akan Terjadi Pada X Z Dan Z Sehingga Jika kita Menggambarnya Dalam Bentuk Bentuk Gambar 3 Dimensi Bentuknya Adalah Elipsoid Untuk Aturannya Adalah Sebagai Berikut Jika Jika Kuadratiknya Ditama Sama Positif Dengan Hasilnya Sama Dengan Satu Maka Bentuknya Akan Menjadi Elipse Jika X Pangkat 2 Per Y Pangkat Dikurang Y Pangkat 2 Sama Dengan Satu Bentuknya Akan Menjadi Hyperbola Jika Sama Sama Negatif Namun Hasilnya Satu Maka Hasilnya Akan Menjadi Himpunan Kosong Jika Jika Sama Sama Positif Namun Hasilnya Adalah Z Maka Nantinya Hasilnya Akan Menjadi Sebuah Titik Saja Atau Poin Kemudian Jika X Pangkat X Pangkat 2 Ditambah Dengan Salah Satunya Itu Adalah 1 Per Y Pangkat 2 Sama Dengan Z Bentuknya Nanti Akan Menjadi Parabola Dan Jika X Pangkat 2 Dikurangi Pangkat 2 Sama Dengan 0 Maka Hasilnya Menjadi Perpotongan 2 Buah Baris Lurus Berikut Adalah Adalah Bentuk Bentukannya Dari Elipsoid Disini Contohnya Untuk X Untuk Bidang X Y Dia Berbentuk Elip Gitu J Z X Z Dan Y Z Sama Sama Elipse Maka Ketika Dibuat Menjadi Bentuk Tiga Dimensi Hasilnya Menjadi Elipsoid Kemudian Jika X Y Nya Elipse Namun Y Z X Z Dan Y Z Berbentuk Hyperbola Hasilnya Akan Menjadi Hyperboloid Seperti Ini Dan Seterusnya Seperti Di Hyperboloid Dua Kemudian Ada Eliptic Paraloid Hyperbolic Paraloid Eliptic Fon Sekarang Ada Contoh Analisis Tepersamaan X Pangkat 2 Per 4 Ditambah Y Pangkat 2 Per 9 Dikurang Z Pangkat 2 Per 16 Sama Dengan 1 Nah Disini Kita Ngecek Dari X Y Kemudian X Z Dan Terakhir Y Z Pertama Untuk bidang X Y X Pangkat 2 Per 4 Ditambah Y Pangkat 2 Per 9 Sama Dengan 1 Dasar Aturan Tadi Maka Ini Akan Membentuk Ellipse Terakhir Tidak X X Pangkat 2 Per 4 Dikurang Z Pangkat 2 Per 16 Sama Dengan 1 Karena Salah Satunya Negatif Maka Ini Akan Membentuk Y Per Bola Kemudian Terakhir 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 Y Z Yang Sama Dengan Y Pangkat 2 Per 9 Dikurang Z Pangkat 2 Per 16 Sama Dengan 1 Disini Juga Jadi Per Bola Maka Berdasarkan Aturan Tadi Bidang Yang Paling Cocok Adalah Hyperboloid Of One Shade Yang Tadi Dari Ellipse Hyperbola Hyperbola Selanjutnya Bab 11.9 Kita Akan Membah Soal Koordinat Cilinder Dan Bola Yang Pertama Kita Akan Membah Soal Mengubah Titik Cartesian Ke Koordinat Cilinder Dan Sebaliknya Untuk Mengubah Dari Koordinat Cilinder Menjadi Cartesian Maka Untuk X Itu Sama Dengan R Cosinus Theta Y Sama Dengan R Sin Theta Kemudian Untuk Z Itu Sama Saja Kemudian Jika Kita Ingin Mengubah Cartesian Menjadi Silinder Untuk Mencari Radius Sama Dengan Akar X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Kemudian Untuk Mencari Tan Theta Maka Kita Akan Membagi Y Dibagi Dengan X Dan Sama Seperti Dari Silinder Kekartesian Z Tidak Dirubah Sama Sali Contoh Carilah Koordinat Kartesian Dari Koordinat Silinder Berikut Disini R Sama Dengan 4 Lalu Thetanya Sama Dengan 2 Pi Per 3 Dan Terakhir Z Ada 5 Untuk Mencari X Maka 4 Kosinus 2 Pi Per 3 Sama Dengan 4 Dikali Min 2 Pi 2 3 Kemudian Y Sama Dengan 4 Sin 2 Pi Per 3 Sama Dengan 4 Dikali Akar 3 Per 2 Hasil Yaitu 2 Akar 3 Z Sama Dengan 5 Kemudian Contoh Kedua Adalah Carilah Koordinat Silinder Berdasarkan Koordinat Kartesian Berikut Yaitu Negatif 5 Negatif 5 Dan 2 Kita Mencari Radius Caranya Adalah Dengan Memakai Dalam Akar X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Sama Dengan Akar Negatif 5 Pangkat 2 Ditambah Negatif 5 Pangkat 2 Hasil 5 Akar 2 Kemudian Selanjutnya Kita Mencari Tan Teta Sama Dengan Y Per X Maka Hasil Negatif 5 Par Negatif 5 Akar 1 Z Sama 2 Langsung Saja Maka Koordinat Koordinat Silindernya Radius 5 Akar 2 Tan Teta 1 Z Z 2 Selanjutnya Kita Akan Belajar Mengubah Dari Kartesian Ke Koordinat Bola Atau Spear Dan Sebaliknya Untuk Dari Bentuk Bola Ke Kartesian Maka Untuk Mencari X Kita Sama Dengan Rho Sin Delta Kosinus Theta Kemudian Untuk Mencari Y Sama Dengan Rho Sin Delta Sin Theta Kemudian Untuk Mencari Z Sama Dengan Rho Kosinus Delta Jika Kita Ingin Mengubah Dari Kartesian Menjadi Bola Untuk Mencari Rho Sama Dengan Akar X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Ditambah Z Pangkat 2 Untuk Cari Tan Thetanya Maka Kita Membagi Y Dengan X Untuk Mencari Kosinus Delta Sama Dengan Z Per Akar X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Ditambah Z Pangkat 2 Contohnya Adalah Carilah Koordinat Kartesian Dari Koordinat Bola Berikut Disini Rho 8 Delta Delta P Per 3 Kemudian Thetanya Itu adalah 2P Per 3 Maka X Ada 8 Sin 2P Per 3 Kosinus Pi Per 3 Sama Dengan 8 Akar 3 Per 2 Dikali 1 Per 2 Hasilnya 2 Akar 2 Akar Kemudian Untuk Mencari Y Sama Dengan 8 Sin 2 Pi Per 3 Sin Pi Per 3 Sama Dengan 8 Dikalikan Akar 3 Per 2 Dikalikan Akar 3 Per 2 Hasilnya 6 Terakhir Kita Mencari Z 8 Cos 2 Pi Per 3 Hasilnya 8 Dikalikan Negatif 1 Per 2 Hasilnya Negatif 4 Sekian Pembahasan Kompok Kami Terkait Bab 11 Salah Dan Kurangnya Mohon Maafkan Terima Kasih